Intro Masih bersama kami di Presisi Utama Pemirsa untuk mengetahui bagaimana kronologis kecelakaan yang terjadi Saat ini kita telah terhubung dengan AKPN Jang Soekardi Kasihumas Polres Purwakarta Selamat sore Pak Dadang Selamat sore Pak Dadang Selamat sore Pak Enjang Pak Enjang, bagaimana kondisi terkini kecelakaan beruntun tersebut Pak? Baik Ke rumah sakit, demikian Pak Bisa diceritakan Pak bagaimana kronologis kecelakaan ini terjadi? Baik, sementara karena semuanya masih berlangsung proses evakuasi Jadi kami belum bisa menyimpulkan untuk kejadian di TKP ini Jadi sementara sambil menunggu penyelidikan awal ya Mbak Untuk saat ini ada berapa jumlah mobil yang terindikasi dalam kecelakaan tersebut? Gimana, gimana Mbak? Saat ini ada berapa banyak mobil Pak yang terindikasi dalam kecelakaan tersebut? Yang terlibat dalam kecelakaan beruntun ini? Betul, diperkirakan cukup banyak Karena kita juga berpacu dengan waktu Karena kita prioritaskan untuk pertolongan pertama pada korban yang kita membutuhkan Sebetulnya ini bergabung dengan ambulan yang akan mengarah ke TKP Demikian Mbak, untuk nanti jumlah menyusul Mbak dilaporkan Baik, Pak Enjang, untuk saat ini adakah korban meninggal dunia dan luka saat dilakukan evakuasi? Iya, ibu, si agung lupa, lupa Ya kita belum bisa pastikan Cuma dari informasi awal Satu orang korban meninggal dunia Tapi kita nanti pastikan lagi Nanti akan kita pastikan lagi, Mbak Karena Ang dokter kita di rumah sakit sudah spend-by Untuk mendata baik identitas maupun kondisi terakhir Setelah pasca kecelakaan Demikian, Mbak Pak Enjang, bisa diceritakan, Pak Apa dugaan awal dari kepolisian terhadap adanya kecelakaan beruntun ini, Pak? Ya untuk sementara Hujan Ya kemungkinan Nah kita juga tidak mau berasumsi Ya itu juga akan menjadi salah satu penghambat Yang mungkin akan memberikan kontribusi dalam hal kecelakaan ini, Mbak Demikian Baik, Pak Enjang Nah tadi kan korban sudah dievakuasi Untuk sementara korban ini dievakuasi kemana? Kita keopasi yang rumah sakit terdekat Sementara di Bayu Asih Rumah sakit lain yang kira-kira terjangkau Untuk lalu lintasnya Kebetulan di Goyerujan cukup padat, Mbak Jadi mana yang kira-kira bisa menampung Sementara kita yang terdekat Bayu Asih dan Silom atau Rajak, Mbak Baik, terima kasih AKP Enjang Soekardi telah bergabung bersama kami di Polri TV Dan selamat kembali bertugas Terima kasih Mbak, mohon doanya Semoga semuanya lancar Korban tidak terlalu bertambah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk mengetahui pantauan arus selu lintas sore hari ini di sejumlah daerah Berikut laporan Brigadir Satria, petugas ATMC Korlantas Polri Ya baik, selamat sore pemirsa Saya Brigadir Satria akan mengupdate informasi kondisi arus selu lintas terkini Langsung melalui CCTV NTMC Polri Yang dimana dimulainya jam pulang perkantoran di beberapa titik rawan kepadatan Yang pertama kita lihat kondisi arus selu lintas Di kawasan Simpang Permai Koja, Jakarta Utara Untuk kendaraan pada sore hari ini Nampak dalam keadaan cukup ramai Terutama kendaraan dari arah kebon bawang Yang akan menuju ke Rio Sudarso Atau menuju ke arah Tanjung Priuk Dalam keadaan cukup ramai terdapat hambatan Namun hanya terjadi menjelang trafik light Selepasnya kendaraan dapat kembali normal Berbeda halnya untuk lalu lintas dari arah Rio Sudarso Yang akan menuju ke arah Tanjung Priuk Maupun sebaliknya dalam keadaan relatif lancar Yang perlu diwaspadai yaitu Agar kendaraan yang putar arah menuju ke arah Rio Sudarso Dari arah kebon bawang Yang kerap kali menyebabkan titik pertemuan arus kendaraan Dan juga kecelakaan Selanjutnya kita beralih untuk melihat Kondisi arus lintas di kawasan Selipi, Palmerah, Jakarta Barat Untuk lalu lintas pada sore hari ini Nampak mulai adanya peningkatan volume arus kendaraan Baik untuk kendaraan dari arah Semanggi Yang akan menuju ke arah Grogol Maupun yang akan menuju ke arah Petamburan Dalam keadaan cukup ramai Namun cenderung tersendat Untuk lalu lintas di tol dalam kota Dari arah cawang yang akan menuju ke arah Grogol Maupun sebaliknya dalam keadaan ramai lancar Bagi anda para pengendara Dan juga para pengguna jalan tol Agar tidak menggunakan bahu jalan Dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan Untuk keadaan yang darurat Selanjutnya kita beralih untuk melihat Kondisi arus lintas di kawasan JPO Korlantas MT Haryono, Jakarta Selatan Untuk kendaraan pada sore hari ini Di ruas arteri dari arah cawang Yang akan menuju ke arah Gatot Subroto Dalam keadaan relatif normal Sementara berbeda halnya Untuk arah sebaliknya dari arah Gatot Subroto Yang akan menuju ke arah cawang Di jalur arteri mulai adanya peningkatan volume arus kendaraan Untuk lalu lintas di tol dalam kota Dari arah cawang yang akan menuju ke arah Semangi Dalam keadaan relatif lancar Untuk arah sebaliknya Mulai adanya peningkatan volume arus kendaraan Dan juga cenderung tersendat di sana Kecepatan kendaraan hanya dapat dipacu Berkisar 40 hingga 70 km per jam Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman Serta menjaga batas cepatan maksimal kendaraan anda Dan yang terakhir kita keluar dari bukota Jakarta Untuk melihat kondisi arus lintas Di kawasan Simpang, Topati, Bali Untuk kendaraan pada sore hari ini Dari arah Gatot Subroto Barat Yang akan menuju ke arah Sanur Maupun sebaliknya Nampak adanya hambatan Namun hanya terjadi menjelang traffic light Selepasnya kendaraan dapat kembali normal Sama halnya untuk kendaraan dari arah Denpasar Yang akan menuju ke arah Gianyar Dan yang akan menuju arah Sebaliknya Menuju ke arah Sanur Dalam keadaan kondusif normal Kami apresiasi kepada anda Para pengendara yang telah berhenti di belakang garis top Mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan Ya baik pemirsa Perlu kami informasikan menurut Informasi dari BMKG Untuk kawasan DKI Jakarta dan juga sekitarnya Akan turun hujan Pada malam hari nanti dengan intensitas beragam Kami himpau kepada pengendara sepeda motor terkhususnya Agar saat hujan turun tidak berteduh Di bawah flyover maupun underpass Karena hal tersebut kerap kali menyebabkan kemacetan lalu lintas Dan untuk informasi selengkapnya Silahkan hubungi call center kami di nomor 15669 Dan juga melalui SMS center di 91119 Stop pelanggaran, stop kecelakaan Keselamatan untuk kemanusiaan Untuk Indonesia lebih tertib Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTM Cipori Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas Dan salam presisi Pakap Polda Kepri, Brigjen Paul Asep Safruddin Memimpin langsung pelaksanaan upacara tabur bunga di laut Yang berlangsung di Gold Coast International Ferry Terminal Bangkok Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Tahun 2024 Pada minggu pagi Dalam kesempatan ini Terus hadir pejabat utama Polda Kepri dan personal Ditpol Lairut Kegiatan tabur bunga di laut ini merupakan wujud penghormatan dan penghormatan yang tulus Pada para pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia Dalam sambutannya Pakap Polda Kepri, Brigjen Paul Asep Safruddin menyampaikan Bahwa upacara tabur bunga ini tidak hanya sekedar seremonial belaka Tetapi juga mengandung makna yang mendalak Melalui kegiatan ini Ia mengajak seluruh personal mengingat kembali jasa-jasa para pahlawan Yang telah rela mengorbankan jiwa raga demi bangsa dan negara Usai upacara Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan tabur bunga di laut Para peserta upacara bersama-sama melemparkan rangkaian bunga Sebagai simbol penghormatan terakhir kepada para pahlawan Suasana haru dan hikmat pun menyelimuti seluruh rangkaian acara Peringatan Hari Pahlawan ini Diharapkan dapat menjadi pengingat bagi seluruh generasi penerus bangsa Akan pentingnya menghargai jasa para pahlawan Serta melanjutkan perjuangan mereka dengan berkontribusi positif Dan penuh tanggung jawab sebagai abdi negara Dari Humas Polda Riau Melaporkan untuk Polri TV Waka Polda Maluku Utara memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan 2024 Yang berlangsung dengan hikmat di lapangan apelma Polda Maluku Utara Berikut laporan Beriptu Indah Sari personel Polda Maluku Utara Waka Polda Maluku Utara Brigadir Jenderal Polisi Stephen M. Napiun SIKSHM HUMH Memimpin upacara Hari Pahlawan Nasional 2024 di Polda, Maluku Utara. Berikut liputan. Bokau Polda, Maluku Utara, Brigjen Paul Stephen M. Napiun memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan 2024 yang berlangsung dengan hikmat di lapangan apel Mapolda, Maluku Utara pada Minggu 10 November 2024. Mengusung tema teladani pahlawanmu, cintai negerimu, upacara ini dihadiri oleh pejabat utama dan personel Polda, Maluku Utara yang bersama-sama mengenang jasa para pahlawan bangsa. Dalam amanatnya, Wokau Polda, Maluku Utara menyampaikan makna mendalam dari tema tahun ini, teladani pahlawanmu mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan semangat dan nilai-nilai kepahlawanan sebagai inspirasi dalam setiap langkah kehidupan. Sementara itu, cintai negerimu menyampaikan pesan bahwa segala bentuk pengabdian harus bermakna dan berdampak nyata bagi kemajuan Indonesia, khususnya dalam menghadapi situasi global yang semakin kompleks dan penuh tantangan. Brigjen Paul Steffen juga menegaskan tantangan baru yang dihadapi bangsa Indonesia membuka peluang bagi siapapun untuk berkontribusi dan berinovasi demi kejayaan negara-kesatuan Republik Indonesia. Demikian liputan hari ini, saya Bripti Nesari bersama rekan yang bertugas pamit undur diri. Salam presisi. Dalam rangka memperingati hari pahlawan yang jatuh pada tanggal 10 November, Polda Kalimantan Timur melaksanakan upacara bendera dalam rangka hari pahlawan tahun 2024 dengan tema, Teladani Pahlawanmu, Cintai Negerimu. Bertindak selaku inspektur upacara adalah Irwasda Polda Kaltim, Kobespol Zulkifli yang diikuti seluruh pejabat utama Polda dan personel Polri dan ASN di lingkungan Polda Kaltim. Irwasda dalam amanat Menteri Sosial menyampaikan bahwa peringatan ini sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan dan pengorbanan para pahlawan yang diharapkan dapat menginspirasi dan memotivasi sesuai dengan tema Hari Pahlawan di tahun 2024 yaitu Teladani Pahlawanmu, Cintai Negerimu. Melalui semangat kepahlawanan juga diharapkan dapat menularkan semangat membangun dan menciptakan kemakmuran masyarakat. Peringatan Hari Pahlawan muncul semangat baru sosok warga negara Indonesia yang berhasil mengeluarkan inovasi baru untuk mengimplementasikan nilai kepahlawanan sesuai dengan tantangan saat ini. Dalam memperingati Hari Pahlawan tahun 2024 semoga kita semua mampu meneladani dan menanamkan nilai-nilai kepahlawanan serta mewariskan kepada generasi yang akan datang. Pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Pemirsa kami akan segera kembali